Hari ini kami melakukan assessment terhadap kesiapan Surabaya untuk menerima kedatangan PMI yang dari luar regi. Kita tahu Surabaya dan sekitarnya termatu NTB menjadi tempat yang convenient ya karena sebagian besar atau 30% PMI Indonesia ini berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTB yang mungkin lebih prefer untuk menggunakan Juanda. Yang kedua adalah tempat karantina yang memang sudah melakukan evaluasi tentang Omicron. Bahwa kamarnya itu satu kamar itu mesti dua. Tadi Pak Pangdam dan Pak Tabora bisa menyediakan kurang lebih 1.500 kamar. Artinya apa? Artinya kalau di sini akan ada isolasi selama 10 hari, maka paling tidak 100. Terima kasih telah menonton!